Jajan moal, nanya-nanya doang. Ih, enggak. Isin teh apun ya. Ayo jajan. Ayo jajan itu. Oh ya. Nuhannya. Jadi asal diingetan ya. Berwirausaha bisa dilakukan dengan media apa saja. Salah satunya jualan pakai mobil pribadi. Apabila Anda punya mobil nganggur di garasi, lebih baik dijadikan peluang usaha. Karena ada banyak ide jualan pakai yang bisa kamu coba. Sayangnya, selama ini kebanyakan orang berpikir buat dapat uang dari mobil pribadi, hanya bisa dengan mitra taksi online. Padahal, ada banyak usaha lainnya yang tak kalah memberikan uang yang cukup banyak. Lalu bisnis atau usaha apa saja yang cocok gunakan mobil pribadi. Ini salah satu usaha jualan makanan pakai mobil yang paling gampang. Membuat jajanan cukup simpel karena minuman dingin dan panas. Ada juga nasi siap saji. Jangkauan dagangan memakai mobil usaha keliling ini bakal lebih luas. Jualan, jam berapa? Jualan, jam berapa? Jualan, jam 6 sore. Jam 5 jam 5 sore. Apuluh sani ya? Iya, apuluh sani. Kopi-kopi pak? Kopi apa ya? Oh, habis masuk OPC Waheng. OPC Ayo. Hari ya aku sana. Sani usah kali apa? Sampai sekali. Sampai sekali. Ayo nak pagi yang si ibu. Kayak besok mobil beruruh. Hari ibu? Orang mana sih ini? Orang aslinya orang Cikampek. Orang Cikampek? Orang Cikampek? Orang Cikampek? Orang Cikampek di dia. Apu jahs jadi kacangka. Kakak Cikampek tak pasar. Sak ngoplong. Ketingali ya. Pasar Cikampek. Pasar Pemda. Pasar Pemda ya. Guglay. Ini itu pasar guglain ya? Gudanglalai. Guglay itu gudanglalai. Gudanglalai itu Kapungkurna ya. Gudanglalai. Kok gitu? Di mana? Kamik? Di jika cakrat jambatan btb 12 jajan mual nanya-nanya doang isin teh punya Hai jajan itu Pak nanya jajan itu Pak nanya jajan itu Pak nanya jajan-jajan Inilah ide jualan dengan menggunakan mobil keliling mudah praktis untuk menjangkau para penikmat jajanan kuliner. Semoga Anda pun bisa tergerak untuk berwirausaha dengan berdagang atau dengan usaha yang lainnya menggunakan mobil, di mana ada kesempatan Mari gunakan untuk merubah perekonomian keluarga untuk lebih baik.